Intro Hai guys, balik lagi sama aku Yeni Rafika Hari ini aku lagi ada di Karawang Dan aku kesini karena pengen cobain restoran Jepang Namanya ini Sakana Dan cabangnya ini juga ada di Jakarta ya Di Mid Plaza sama di Kuningan Nah untuk yang cabang di Karawang ini Dia posisinya ini ada di seberangnya Hotel Delonix Lokasinya ini dia restorannya agak ke dalam ya guys Jadi kita mesti lewatin lobby ini dulu Kalau udah masuk kesini nanti kita lanjut lagi ke pintu kecil yang disana Ini aku nggak tau sih guys lobby buat yang tamu kemana Karena di concierge-nya ini nggak ada orang Terus disini ada sofa buat tempat nunggu gitu ya Abis keluar dari lobby tadi kita langsung aja ikutin lorong yang ada disini sampai ke paling ujung Nah ini kita udah sampai di depan restorannya Jadi di depannya ini banyak ditempel menu-menu sama promo yang sedang berjalan hari ini Ini dalamnya gelap banget ya guys remang-remang gitu Disini interiornya authentic Jepang gitu ya Terus di dalamnya ini ada kayak bilik-biliknya gitu Nah kalau kalian datangnya rame-rame bisa duduk disini ya guys Dan tempatnya juga lebih terang daripada yang di bilik-bilik tadi Oh iya disini restorannya non halal ya guys Karena disini mengandung pork sama ada minuman alkohol juga Buat kalian yang pengen minum sake disini banyak banget ya guys pilihan menunya Karena disini tutupnya jam 10 malam jadi last ordernya terakhir jam 9 ya Nah sekarang aku mau cobain appetizer ya guys yang spicy potato oven yaki Ini walaupun appetizer doang tapi dia lumayan gede ya guys porsinya Dan ini kentangnya pakai kentang yang keriting Terus di dalamnya ini ada daging cincangnya Terus ada telurnya juga jadi kalian bisa pilih tingkat kematangannya Mau yang setengah mateng mentah atau yang mateng Dan di atasnya ini diselimutin dengan keju mozzarella Nah ini udah aku ambil ya guys kentang gorengnya sama daging ada disini Terus cheese-nya ini aku tarik kayak gini Kita cobain ya makan Ini aku gak lebah ya guys beneran enak Kentangnya itu garing terus dagingnya wangi banget Ada rasa kayak saus tomatnya manis gitu Tapi dikit doang sih rasa manisnya Terus asin gurih Dan pas kita balurin pakai cheese-nya ini sama telur itu melted banget di mulut Terus telurnya juga lembut banget tadi enak banget pokoknya Nah yang next ini ada garibata chicken maze soba Jadi garibata maze soba ini isinya ada garlic butter chicken kayak gini Terus ada telurnya juga Ada jagung Bawang goreng, talge, daun bawang Dan mie-nya ini dia dry ramen ya Bukan yang pakai kuah gitu Mie kayak gini tuh Nah ini mie-nya kita aduk dulu ya biar merata Nah sekarang langsung aja kita cobain Makan guys Nah jadi si garibata maze soba ini tuh dia ramennya rasanya manis ya guys Kayak miyamin gitu Bukan yang miyamin yang putih yang kuning doang ya Tapi ini rasanya manis banget Ada rasa asinnya tapi dikit doang sih Terus dia ayamnya kan tadi namanya garlic butter ya Cuma tadi aku nggak ngerasain wangi bawang ya sih Cuma kayak rasa kecap manis doang gitu Walaupun si mie-nya ini enak sih rasanya legit Cuma kalau menurut aku kemanisan Nah si maze soba nya tadi ada dapet kuah miso gini ya guys Ada tahunya sama rumput laut Terus warnanya boteng-boteng gini ya Kita cobain dulu yuk Yang ini Makan Oh dia rasanya ini mirip kayak tauco ya guys Terus dipakain tahu sama rumput laut Kalau aku sih kurang suka ya rasanya Oke yang berikutnya aku mau cobain Tori katsu kari Nah jadi ini porsi nasi kari-nya gede banget ya guys Bisa buat sharing Di dalamnya ini ada nasi putih Disiram pakai kari-nya Terus di atasnya ini dilapisin pakai telur goreng Sama chicken katsu Oke sekarang langsung aja kita cobain Tori katsu kari-nya Makan guys Jadi si nasi kari-nya ini juga enak ya guys Dia kari-nya tuh yang tik bukan yang encer Terus wangi rempahnya juga yang gak terlalu strong Jadi kita gak enak makannya Dan pas kita campurin nih pakai chicken katsu-nya Sama telurnya tuh enak banget ya Ada wangi bombay-nya Terus telurnya juga lembut Dan garing-garingnya dari chicken katsu-nya ini Juga bikin enak banget Plus si ayamnya ini dia juicy juga ya Karena mungkin dia pakai bagian yang pie Jadi ada kayak garing-garingnya gitu Pas kita makan Enak banget Terus ada rasa manisnya sama asinnya Pokoknya enak deh rasanya Susah dijelaskan dengan kata-kata Nah terus ini Si nasi kari-nya ada pasangannya ya guys Dapet kuah dasi ini kayak gini Jadi isinya ini tuh kayak rumput laut Sama kuah miso Yang saya udah cobain Nah jadi si dasi-nya ini Dia rasanya gurih banget ya guys Terus wangi banget Karena ada daun bawang sama wijennya juga Kalau untuk minumannya Ini tadi aku pesen yang oca aja ya nih Karena oca-nya gratis Kalian gak sabar ya Kalian pasti suka yang gratisan juga kan Nah jadi dari ketiga makanan ini Yang paling aku rekomendasiin buat kalian itu Yang pertama ya Yang kentang goreng pake hot plate Karena rasanya tuh Aku belum pernah coba Dimana-mana yang rasanya kayak gini Dagingnya enak banget Kentangnya juga enak Terus pake cheese-nya juga itu Mantep banget rasanya sih Terus kalau kalian suka nasi kari Juga aku rekomenin kalian Buat pesen yang si chicken curry-nya nih Yang tadi Dan ini dia ada dua tipe ya Curry-nya ada yang Pake nasi goreng gitu Atau pake nasi putih Jadi tergantung selera kalian Sukanya yang nasi putih apa nasi goreng Nah kalau menurut kalian Dari ketiga makanan itu Yang paling menggoda Yang mana sih Coba komen di bawah ya Terus kalau kalian Sukanya itu curry yang strong Atau curry yang gak strong Coba komen di bawah Oke guys cukup sekian Untuk review aku hari ini Kalau kalian punya pertanyaan Masukkan Ataupun rekomendasi makanan Yang harus aku coba Kalian komen aja di bawah Terus jangan lupa juga ya Buat subscribe Dan tekan bell notifikasi Yang ada di sebelahnya Like juga Comment Dan share video aku Ke seluruh social media yang kalian punya Atau guys See you in my next vlog See you in my next vlog